Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan SCHTV Di konten kali ini kita akan coba mere-act Wonderland Indonesia 2 Yang dimana Wonderland Indonesia pertama tahun kemarin itu sangat sukses sekali Dan sangat viral sekali cuy Karena memang hasil karyanya dari Alvirap ini sangat luar biasa cuy Dan sekarang Wonderland Indonesia kedua yang baru saja tayang di tanggal 17 Agustus hari ini cuy Baru 3 jam ya karena saya baru nonton hari ini benar-benar baru nonton Penontonnya itu yang view-nya itu sudah 449 ribu ya sekarang Ini kayaknya bisa jadi viral kembali cuy Berikut itu saya mau coba mere-act bagaimana Wonderland Indonesia yang kedua ini Apakah lebih bagus dari yang pertama atau sama atau mungkin lebih jelek Ya kalau menurut saya konsepnya ini sama dengan konsep tahun kemarin Cuman disini Alvirap memunculkan 2 penyanyi dan 2 youtuber ya Skinny Indonesia yang kabarnya ya Tahun kemarin kan dia sudah tidak jadi youtuber lagi cuy Tapi dia muncul disini kembali Nah mungkinkah dia akan kembali menjadi youtuber Kita akan coba membreakdown apa saja yang muncul di video ini ya Dan ini benar-benar mendadak ya tanpa saya research dulu ya Jadi kalau misalnya ada yang salah Torong komen di bawah aja oke Oke yang pertama munculnya adalah The Sacred Nusantara Ini tulisannya apa sih Oh jadi ini adalah tentang Nusantara ya Yang diambil dari buku Naga Kertagama ya Yang diadopsi dari Majapahit coy Jadi ini tulisannya tulisan Ragala Jawa ya Saya tidak tahu ini apa arti tulisan ini Buat kalian yang tahu silahkan komen aja di bawah Dan di bawahnya ada tulisan Nusantara 1293-1527 Ini sepertinya tahun Saka Atau tahun Kalianer Jawa Oke coy seperti biasa ya Kalau tahun kemarin yang keluar disini tuh Ikan pari ya dengan motif batik Kalau di tahun ini Alfiref mengeluarkan ular dengan motif batik juga coy Di belakangnya ada patung ya Tidak tahu patung siapa ya Kalian yang tahu silahkan komen aja di bawah coy Dewa Atlantis Studio Oke Nah dan ini karakter ini mengingatkan saya dengan Karakter dari game Kenya Game yang cukup populer dengan nuas insa Indonesia Dan tadi juga ada ular kembali coy Jadi ada dua jenis ular ya Dengan motif batik yang berbeda ya Saya juga disini melihat badak ya Dan tadi saya juga melihat rusa coy Dan saya melihat bunga bangkai Disini ada bunga bangkai coy Disini ada juga kudanil coy Ini kudanil ya Emang kudanil ada di Indonesia Itu kan kudanil Kudanil tuh adanya di sungai Nil Mungkin kudanilnya Indonesia coy itu coy Mereka sedang menatap Menatap sebuah ranting Lalu muncullah Seorang perempuan cantik Sedang membawa burung Burung engrang Dan ini logo Majapahit Kalau tidak salah coy Logo Majapahit Yang di atas ranting itu Menyala ya Ini dari cerita awal Seperti itu nih Ya Nopya Bakdim keluar coy Cantik sekali ini ya Nopya Bakdim Dan ini karakter Unyu-unyu Lucu juga Nah saya lagu ini Saya gak kurang tau coy Lagu apa sih Oke ya Karakter ini Membawa angkung juga ya Disini juga ada Congkak coy Kalau kalian tau Ini adalah congkak Pemainan tradisional ya Dan ini Batiknya bagus sekali coy ya Ya makhluk-makhluk ini juga Menggunakan Apa sih Ikat kepala Nuansa Bali ya Oke Dunia mimpi coy ya Nah ini tanah Ini rumah-rumah adat coy Rumah-rumah adat Ini rumah minang ya Ini saya gak tau jenis hewan apa ya Ini bisa terbang Kalau dari mukanya Ini muka iguana ya Dengan Sayap kelelawar Pelukis ini Teringat dengan Pelukis tahun kemarin Juga ada pelukis ya Tahun sekarang juga ada pelukis lagi Tapi melukisnya Sekarang dia melukis Seekor naga ya Dengan Para pengikutnya Delapan teman kecilnya Delapan teman kecil ya Ajaib dan berbahaya Oh ini Gua leak ya Mukanya muka leak Gua Ini gajah Oke ini candi prambanan ya Kiri-kiri kanan kelihatannya Candi-candi Candi-candi ya Dan ini adalah Garuda Wow keren sekali coy Detailnya itu ya Oke Satu, dua, tiga, empat, lima Ini sepertinya melambangkan Pancasila Oke pintu Masuk Kita mau masuk kemana Yuk Ya tahun ini Ini mirip dengan tahun kemarin Cuman kalau Ini sepertinya Berada di dalam ruangan ya Tidak berada di Outdoor seperti tahun kemarin Dan ini sepertinya berada di indoor ya Di studio mungkin ya Dengan nuansa Bali Dengan tari kecak Ya ini tari kecak coy ya Dan ini logo ini ya Saya gak tau itu logo apa ya Apakah logo ini berada di Logo ini benar-benar nyata adanya Atau ini Maksudnya logo ini memang logo Sebuah prasasti Atau ini adalah logo Yang dibuat oleh Alvi Rep Aksio coy ya Aksio ya Sebagai Salah satu sponsor Yang ada di video ini Yang dimunculkan Sekarang bukan Donnie Salmanan lagi ya Karena Donnie Salmanan Sekarang Sudah tidak Exist lagi coy Dan kemarin Donnie Salmanan Exist banget Cuman ya ternyata Sekarang beliau Mungkin sedang Bersedih ya Ini juga jadi masalah Dengan Alvi Rep Ya makanya Tapi tahun sekarang Ternyata banyak sponsornya Alhamdulillah ya Mudah-mudahan Ini bisa Viral lagi coy Nah ini Lingsir wongi coy Ini bikin Walaupun aku Nggak ngerti bahasa Jawa Tapi Mencampurkan Lagu kecak Dengan Lingsir wongi Ini cukup Unik coy Wow Oke ya Ini Bendera wayang Sebagai tanda Wayang Dibuka Dan ditutup Biasanya Wayang golek Dan wayang kulit Pintunya Pintu ini Ini lagu Ini tau sih Ini lagu dari Mana ya Dari Sulawesi ya Apalagi Tapi Lagu daerah mana Nah kalau ini Udah tau lah Ini Ini dari Sumatera Barat Cuman ya Lagu Batak Ini Nah ini Wow Keren banget Ini kurang tau nih Lagu ini coy Ini kayaknya lagu dari Irian kali ya Dari timur ya Nah ini juga Mengingatkan kembali ya Saat dia Ini Alvin Reb main di Atas puncak gunung Ya sekarang Dia main di Atas Batu Ini juga Lagu aku kurang tau Coy Kalian yang tau Silahkan komen aja Di bawah Coy Lagu-lagu daerah Yang saya Kurang tau ya Sering dengar Tapi kurang tau Dari daerah mananya Wah terbang Masuk ke dalam Dunia mimpi Wah ada ular Gede coy Ini gak tau nih Ciri lagu dari mana Apakah ini dari Aceh Soat tau ya Lihat dari pakaiannya Gitu Lalu datanglah bahaya Sanghara Kalpabanaspati Datanglah banaaspati Banaaspati itu adalah Sebuah api Coy Biasanya Dipercaya sebagai api Yang membakar Ngeri nih Terima kasih Oh ternyata ini segini Indonesia dia yang menyalakan api cuy dia yang membakar dan naga ini saya saya teringat dengan naga yang di film Godzilla cuman di kepalanya dua ya ke-8 teman-teman ya Oke mau melawan naga lagi jadi naga melawan naga ya membentuk naga ya menjadi naga yang 8 makhluk tadi itu menjadi naga cuy api melawan air sepertinya dan dia kalah cuy Wow Banaspati telah membakar kusantara cuy akhirnya menangis ini adalah lagu mengheningkan cipta ya artinya agar Indonesia kembali menjadi lebih baik kita harus merenung mengheningkan cipta membayangkan bagaimana pahlawan kita berjuang cuy membela negara ini negara Indonesia cuy ini agak menyentuh tadi aku mau hampir mau nangis tapi beda yang tahun kemarin tuh lebih menyedihkan apa lebih kena ini agak kurang sih kalau menurutku kalau yang tahun kemarin tuh aku bener-bener nangis cuy bener-bener menyentuh ini juga menyentuh sih cuman aku nggak tahu apa yang kurang ya lalu datanglah Afiret Wow sebagai orang yang membawa Trisula Trisulanya dia pakai tali merah putih sebagai tanda Indonesia wow keluarlah naga lalu Trisula ini menjadi lima ya ini melambangkan Pancasila cuy menurutku ya lalu si manaspati agak tercengang ya Afiret bisa terbang wow shoot dia menembus uh ya kelima Trisula itu menembus dada naga dan dia tersungkur terjatuh lalu tiba-tiba burung Garuda ini yang tadinya adalah sebuah akar-akar dia tiba-tiba hidup cuy tahun kemarin tahun kemarin juga seperti gini ya tapi ini lebih bagus sih kalau menurutku ya dibandingkan tahun kemarin burung Garuda ini lebih menarik kalau menurutku dia terbuat dari akar-akar pohon terus di atasnya apa di kepalanya itu ada tahta wah keren banget ini kalau menurutku menggambarkan sebagai Garuda karena katanya Garuda kan tidak boleh di apa sih tidak boleh diubah-ubah ya makanya albiret menggambarkan sebuah Garuda itu dengan burung elang ya dengan patung elang ini nah ini adalah elang raksasa suy ya kalau kita lihat dari belakangnya ya ini belakangnya ini juga Trisula yang tadi itu cuy ya wah mencengkram keren banget cuy ini menurutku ini CGI nya buatan hasil karya anak bangsa cuy wow lalu dia kembali jadi si burung Garuda ini cuma terbang keliling-keliling ya saya nggak tahu dia mau ngapain ya lalu kembali lagi ke tempat semula dan menjadi patung lalu ya akhirnya disini ceritanya menjadi sebuah buku yang sedang dibaca oleh seorang anak SD dan nama bocah tersebut adalah Ajeng oke Ajeng dipanggil katanya dia mau berangkat sekolah dan keluarlah sosok yang lucu ini ya yang menurutku karakter yang dari karakter game muncul dua ya dari delapan baru muncul dua kita lihat ya kita lihat ya dan ini sepertinya lukisan-lukisan khas daerah mana ya bukan daerah Jawa sih wow dan makhluk ini ya mungkin semuanya sebetulnya ada delapan tapi yang dilihatin ada dua ya yang satu bawa angklung ya hehehe oke jadi total lagunya ini adalah dua belas menit cuy ya menurutku sih ya dua belas menit anggap saja ya karena ini sisanya enam belas menit lima puluh enam ya sisanya itu adalah credit screen ya atau nama-nama orang-orang yang berkarya di video ini oke cuy jadi menurutku untuk video Alvirate Wonderland Indonesia yang kedua kalau menurut aku ya dibandingkan kalau kita mau membandingkan tahun kemarin dengan tahun ini aku sih sama ya jadi tahun ini tuh nggak lebih baik dari tahun kemarin tapi juga tidak lebih buruk artinya ya kalau menurutku sama saja ada lagu yang tersentuh tapi nggak terlalu dalam gitu sih nggak seperti yang tahun kemarin tuh bener-bener dalam masuk ke dalam hati gitu dan bahkan semua orang Indonesia ya semua juga hampir sama sih pendapatnya kalau menurutku bahkan di luar negeri juga begitu mendengar lagu itu padamu negeri ya itu cukup menyentuh walaupun mereka nggak mengerti gitu tapi nggak tahu kalau yang sekarang ini menurutku aku kurang tersentuh ya tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman para reaction yang lain ya atau para youtuber yang lain mungkin bisa tersentuh ya karena mungkin hatiku sedang tidak bisa disentuh coy oke gitu coy ya mendolak Indonesia kedua ya sukses ya buat Alviret Alhamdulillah sekarang sponsornya banyak ya ini ada dari Oppo ya Axio dan di Credit Skin ini juga sebetulnya adalah konsep-konsep yang dibuat oleh teman-teman dari tim kreatif Dewa Atlantis ini ya oke suy itu dia ya reaction dan sedikit breakdown dari saya ya walaupun breakdownnya ini acak adut karena saya tidak mengecek tidak riset dulu saya langsung nonton langsung react dan langsung membreakdown dan saya breakdown apa yang saya tahu aja jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan silahkan komentar saja di bawah oke cuy terima kasih yang sudah menonton kita ketemu lagi di konten selanjutnya yudah dah bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih